Tim Bola Voli Putri Jakarta Pertamina Enduro mengalami kekalahan telak pada putaran pertama seri ketiga Proliga 2024. Meraka taklub dari tim bertabur bintang Jakarta BIN dengan skor 1-3, 24-26, 21-25, 25-23, 18-25 di Palembang, Jumat, 10 Mei 2024. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro Eko Waluyo usai pertandingan di Palembang, Sumsel, Jumat, menerangkan bahwa faktor penyebab tim asuhannya kalah karena kemistri dua pemain asing baru yang masih belum padu dengan para pemain lokal. Pemain asing kami masih bermain dengan style Eropa ya, berbeda dengan dia asal Amerika yang sudah padu dengan pemain lokal karena dia sudah pernah bermain di Asia yakni di Liga Korea. Katanya, ia menambahkan timnya akan meningkatkan porsi latihan untuk mengantisipasi kekurangan dalam pertandingan menghadapi Jakarta BIN tersebut. Pertamina Enduro baru saja menggantikan Giovanna Milana, yang cedera, dengan pemain asing asal Jerman, Ivana Vanja. Pada laga ini, Ivana melakukan debutnya, masih kurang padunya dia dengan pemain lain, juga dibidik Jakarta BIN sebagai kelemahan, alhamdulillah sebelum pertandingan kita sudah mempelajari mereka lewat video. Apalagi pemain asing mereka yang baru masuk dan belum padu, ujar asisten pelatih Jakarta BIN, Labib, seusai laga, ia mengaku sangat kuas dengan hasil pertandingan dua kali meraih kemenangan di Palembang yang membuat tim optimistis menghadapi pertandingan yang akan datang. Dengan hasil tersebut, Jakarta Pertamina Enduro berada di peringkat ketiga kelasmen dengan perolehan 9 poin dari total 5 pertandingan. Sementara Jakarta BIN, yang diperkuat Megawati Hangestri, berada di peringkat kedua dengan perolehan 10 poin dari total 5 pertandingan.